Selamat datang semuanya, semoga sehat selalu Oke, kali ini kita akan membahas ini ya Kembalikan pesan WA yang sudah dicadangkan Ataupun belum dicadangkan Jadi, dua-duanya bisa kita pulihkan dengan cara Seperti di tutorial ini ya Nah, misalnya kita langsung saja buka WhatsAppnya Nah, kita akan ini ya Ini kan ada chat Nopi Nah, ini ya Jadi, di sini nanti banyak chat lah intinya Oke, dan ini juga ada chat Risa Nah, atau ini ya Jadi, kita coba chat yang dari Nopi ini ya Jadi, di sini anggap saja Pesan WA ini atau chat WA ini sudah terhapus gitu Mungkin Anda salah pecat Jadi, baik chat yang di dalamnya ini Maupun dengan kontak WA-nya ini kehapus gitu ya Ini kita hapus Jadi, nanti ini hilang ya Atas nama Novi Nah, bagaimana cara memulihkannya Jadi, ini hapus Jadi, ini juga kita checklist ya Jadi, kehapus semua dari galerinya juga ya Ini ya Dari galeri perangkat Jadi, hapus chat Nah Oke, nah Jadi, atas nama Novi itu sudah hilang ya Kontaknya plus chat yang ada di dalamnya ya Baik chat baru ataupun chat lama Jadi, cara kembalikannya gimana? Oke, kita langsung saja ke WhatsApp-nya ya Nah, kita kembali ke sini Jadi, pilih ke ini ya Pengelola file Nah, kemudian kita masuk ke file lokal Kemudian masuk ke folder WhatsApp ya Anda ikuti saja Nah, ini Kemudian klik backup Oke Salah Kita klik yang ini ya Nah, ini maksudnya Jadi, tadi dari WhatsApp Kemudian klik ini ya Backup Sama database Sama media Jadi, tiga folder ini Anda pindahkan dulu ya Klik potong Oke, kemudian Kita buat folder baru nih ya Misalnya kita Kesini ya Keluar Kemudian kita Klik ini Folder baru Nah, ingat saja ini WA baru gitu ya Data WA baru Data WA baru Foldernya ya Klik OK Kemudian ini dia Lalu kita tempel di sini Nah, ini klik tempel Nah, jadi dia sudah pindah ke sini ya Ada tiga folder WA ini Pindah di sini Kemudian kita keluar Kemudian menuju Aplikasi WhatsAppnya ini ya Yang mau dikembalikan Chatnya Atau data WA-nya yang tadi ya Yang sudah Terhapus gitu ya Tapi belum dicadangkan Maupun sudah dicadangkan Sama saja gitu Kemudian kita klik Klik tahan Lalu klik info Aplikasi Oke Kemudian klik Penyimpanan internal ya Nah, kemudian Hapus data Oke Kita hapus data Lalu klik OK Ini walaupun dihapus Data yang di WA tidak hilang ya Karena kan sudah kita pindahkan Jadi aman Klik OK Klik OK Nah, jadi dia sudah terhapus Oke Lalu kita balik lagi nih Ke pengelola file ya Oke Kemudian masuk ke file lokal Oke Lalu ke ini Data WA baru tadi ya Yang folder baru ya Nah, ini dia Data WA baru Kemudian ini kita pindahkan lagi Klik saja tiga kali ya Kemudian klik potong Oke Kita cari Foldernya balik ke folder awal ya Whatsapp Nah, ini dia Kemudian Pindahkan ke sini ya Nah, ini tempel ya Klik tempel Nah, jadi dia sudah balik lagi Ketempat semula Oke Setelah itu kita buka aplikasi Whatsappnya Nah, ini dia Oke Kita tunggu sebentar Jadi di sini Kita harus meregistrasi ya Dengan nomor yang sama Yang tadi Anda hapus itu ya WA-nya Nomornya Misalnya ini nomornya Yang tadi 085 Nah, ketika nomornya sudah tepat Langsung saja Klik lanjut Oke Kita tunggu Kemudian klik OK Nah, di sini masuk 6 digit ya Nanti dapat SMS-nya ya Kita tunggu Nah, ini langsung otomatis Oke Ini klik lanjutkan Ijinkan Ijinkan Oke, mencari pencadangan Kita tunggu sebentar Nah, kemudian ini ya Jangan sampai salah pencet Kalau sempat Anda salah pencet kelewati Ya sudah Jadi ini harus kita pulihkan dulu Karena kan ada ini ya Sekitar 355 ini ya Diunduh gitu Jadi ini kita klik pulihkan Nah, ini ya Sudah selesai Jadi kita klik lanjut Kemudian masukkan Kemudian masukkan nama Sesuai yang awal tadi ya Ini namanya tadi kan Dini ya Kemudian klik lanjut Oke Kita tunggu Ini lalu klik Jangan pernah Klik selesai Nah, ini dia ya Jadi yang dihapus tadi kan Atas nama Novi ya Jadi dia sudah balik lagi ya Dan chat-chatnya yang di dalam Juga aman nih kan Selamat mencoba Semoga berhasil Terima kasih Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like